Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel DP Dakwa Populer Oke teman-teman kali ini kita akan mereaction seperti biasanya Dan juga memberikan berita yang sedang viral sedang populer ya Dimana saya melihat ya ada jagalan gitu kan ada keanehan Waktu ibadah Jum'adi ponpes atau mahat al-zaitun ya Ada khotib yang sedang berkhutbah dan disitu ada keanehan ya Yang tidak seperti biasanya Dimana khotib ini mengutip ayat Al-Quran ya Yang difirmankan oleh Allah SWT Tetapi justru malah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW Nah seperti apa nanti kita akan menyimak ya Untuk itu teman-teman yang baru bergabung di channel DP Dakwa Populer Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi ya Apabila channel Dakwa Populer update video terbaru Nah disini kita bisa melihat ya ada video Yang di upload oleh al-zaitun official ya Dimana disitu ada judul al-zaitun kegiatan ibadah Jum'at 12 Mei 2023 ya Dimana ada khotib ya Kita menyoroti khotibnya disini ya Kalau kita melihat dari deskripsinya Ada khotib ya Atau judul khutbah Judul khutbahnya adalah Membangun kemandirian dalam berbangsa Menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi Kemudian ini di atasnya ada khotib Khotibnya adalah Khalid al-Juhani bin Sugimin ya Alumni Santri al-Zaitun Angkatan Ini ada angkatannya disini Dan juga ada koordinator Jakarta dan lain sebagainya Teman-teman bisa melihatnya sendiri ya Kalau ingin melihat khotibnya Dan keanehan ini baru muncul ya Teman-teman bisa menyimatnya Atau mungkin kita langsung saja mereaksin ya Kita melihat dulu nih Keanehan khutbah yang khutbah Jum'atnya ya Fayaibadallah Uusini wa iyaikum bitakwa Allah Fakat fazaman itakwa Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa kur'anil kalim Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-qur'anil kalim A'udzubillah minasyaitanirrojim Inna Allah la yugairu ma bi'kawmin Hatta yugairu ma bi'anfusihim Sudakallahu alayhi wa sallam Wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Fayaibadallah Ittakullah Hakk tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-qur'anil kalim A'udzubillah minasyaitanirrojim Inna Allah la yugairu ma bi'kawmin Sallu na'lan nabi Ya ayyuhal lazina amanuh Sallu alayhi wa sallimu taslimah Oke teman-teman bisa melihat ya Tadi menyimak videonya ya Dimana harusnya Kala Allah ta'ala fi al-qur'anil kalim Dimana Allah sallallahu alayhi wa sallam Berfirman dalam al-qur'annya Karena Allah sallallahu alayhi wa sallam Yang menurunkan al-qur'an Al-qur'an sebagai firman Allah Tetapi yang disebutkan tadi adalah Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-qur'anil kalim Dimana nih Yang harus gitu kan Yaitu hadis gitu Bukan fi al-qur'anil kalim Atau mungkin bisa Kala Allah ta'ala fi al-qur'anil kalim Adalah firman Allah Tetapi kalau yang berkata adalah Rasulullah Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-hadis ya Nah ini yang perlu kita cermati ya Khotib Jum'at di al-zaitun Ini memang sengaja Atau memang seperti itu hajarannya ya Coba kita ulang lagi Faya ibadahullah Usini wa iya kum bitakwa Allah Fakat fa zamanit takwa Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-qur'anil kalim A'uzu billahi minash shaytanir rajim Inna Allah la yugayru maa biqawmin Hatta yugayru maa bi'anfusihim Sudakallahu alayhi wa sallam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Faya ibadahullah Ittakullah Hakka tukatih Hakka tukatih Wa la tamutun Wa antum muslimun Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-qur'anil kalim A'uzu billahi minash shaytanir rajim Inna Allah wa la'ika tahu Yusallu na'alannabi Ya ayyuhal lazina amanu Sallu alayhi wa sallimu Taslimah Nah ini yang melenceng Tidak seperti biasanya Coba teman-teman mendengar khutbah Jumat Khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ya Dimana biasanya Kalau menyadarkan firman Allah Yang mengutip firman Allah Walau la hu ta'ala Fi al-qur'anil kalim Bukan Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fi al-qur'anil kalim Ini apakah ini disengaja atau memang ajarannya seperti ini di al-zaitun ya Justru Seakan-akan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ini malah berfirman di dalam al-qur'an gitu kan Yang dituju Yang dirujuk di dalam al-qur'an gitu Padahal al-qur'an adalah firman Allah ya 100% murni firman Allah gitu Tidak ada campur tangan daripada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Harus bisa membedakan antara hadis Dan juga firman Allah ya Yaitu al-qur'an Ini menurut teman-teman gimana nih khutbah al-zaitun seperti ini ya Ini perlu diluruskan nih Kenapa khutbahnya melenceng ya Tidak seperti biasanya Bahkan ini adalah khutib jumat ya Yang disaksikan banyak jamaah gitu kan Nah teman-teman bisa komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru menonton Jangan lupa untuk subscribe ya Dan tekan tombol loncengnya Nantikan video berikutnya Akhirukalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh